Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tekan-tekan sekalian saat kita sudah menyusun target dengan baik PR terbesar kita seperti yang pernah saya sampaikan adalah eksekusi atau pelaksanaan Sudahkah orang-orang kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk disiplin dan fokus di dalam mengeksekusi target-target yang diberikan Nah kendala di banyak organisasi adalah kita itu banyak semangat di awal saja Semangat, semangat, semangat gitu ya Tapi tidak konsisten, tidak persisten dalam jangka panjang Bagaimana kita di dalam melakukan strategi-strategi itu secara disiplin, persisten, gigih gitu ya Itu sangat menentukan gitu ya Mujahadah kita di dalam mencapai target-target itu sangat dibutuhkan kalau kita ingin membuat organisasi kita atau lembaga kita menjadi lebih kokoh lagi Karena itu memang sistem nilai kita harus dimasukkan itu yang namanya kesungguhan Mujahadah di jalan yang kita yakini bahwa itu adalah jalan yang paling kontributif untuk meraih keberhasilan lembaga ataupun organisasi kita Karena itu memang membangun Mujahadah ini tidak mudah Dimulai dari meluruskan niat orang-orang dalam bekerja Kemudian bagaimana mereka benar-benar dalam bekerja itu Tujuan utamanya bukan materialistik tapi adalah kontributif gitu ya Kemudian juga memiliki tools-tools atau alat-alat manajemen yang baik sehingga semua kinerja orang itu terevaluasi dengan baik Jangan sampai kita tidak punya sistem yang kokoh Sehingga kita tidak bisa memonitoring dan mengevaluasi kinerja orang dengan baik Dengan begitulah kita bisa membangun eksekusi yang kuat Sistem nilai kita adalah itu Sungguh-sungguh di dalam melakukan apa yang akan kita kerjakan Dengan begitulah kita bisa meraih keberhasilan bersama Terima kasih, semoga bermanfaat Sukses dan berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh